udah kesempatan kali ini saya akan mengganti api Suzuki address dengan baterai LFP 12v6 Ampere tapi selenya second ini Hai kenapa beli second aja ya lebih murah 12 ini kan nama Ampere bawaannya tiga setengah jadi seandainya ini tinggal 60% misalnya masih dapat empat Ampere lebih ini problemnya sebenarnya masih bisa untuk juta tertapi kadang ada ini nah gitu hingga lah seteknya itu tanda-tanda akhirnya sudah drop kita buka dulu covernya akhirnya di depan ini kita buka dulu covernya ini dulu terus katanya ini ditarik aja kok sulit ya oh mudah ternyata nah ini aman ya aman aman-aman enggak ada yang patah taruh dulu nah itu akhirnya itu akhirnya kita cek dulu tegangannya berapa 12,6 ini kalau di starter dropnya berapa Allah pakai satu tangan masih masih lumayan sebenarnya tapi nggak apa-apalah daripada sering gitu kita coba sekalian Oh sudah dibongkar tetap kita ganti oke kita bongkar kita copot dulu ya ibunya paskan dulunya ambil amankan terus kita lepas ini penguncinya nanti sudah kita lihat apakah yang itu oblak atau enggak perlu ganjel atau enggak saya ambil kuncinya dulu nah nah ini sudah bisa dilepas oke sebagai informasi aki ini bawaan ya biasa ya kalau aki bawaan itu bisa mau awet entah kenapa ini motor padahal sudah dari 2017 ini sekarang 2024 berarti sudah enam setengah tahun masih oke ya ya mulai drop lah ya tapi masih bertahan 6 tahun coba kalau beli aki ini walaupun mereknya sama biasanya cuma dua tahun ini ya tegangan aki sudah mencapai 12,4 segera lakukan penyetruman dengan charger mf jadi ini sebenarnya masih mungkin masih bisa di cas tapi kemarin saya pakai buat luar kota naik-naik gunung turun gunung terasa ngedrop harusnya kan kalau RPM tinggi ngecasnya full ya bayi diproknya tapi ternyata enggak ini paginya langsung drop jadi saya tetap curiga ininya memang ya sudah umurnya sudah ini padahal pun tadi tegangan terbukanya masih 12,6 ya toleransi lah 12,4 kan multinya juga enggak kalibrasi ini oke kita pasang yang LFP ini harus diganjal-ganjal gini supaya kencang ini sudah cukup ya kalau bisa masuk ke kotaknya itu lebih baik pendidikan kotaknya kalau nggak ada ya ya gini yang penting ini kencang untungnya ini cukup desainnya ini cukup cukup mana ya cukup membantu untuk membuat ini tidak lari dari tempatnya untuk lebih amanya sekrenya dilepas dulu ya saat mau mengkoneksikan ini nah ini sudah saya pasang di sini di sini ini karena saya enggak punya skun kabelnya cepet pakai pakai ini eh kutubnya aki saya potong kayak gini saya masukkan ke sini biar aman ini kita ukur dulu ini tegangan terbuka 13,2 ya ini belum dipasang fiusnya setelah terpasang dengan fius masih segitu ya pasang harus lebih rapi lagi ya jangan seperti saya ini modal ini nggak modal pakai skun kemudian pakai isolasi nanti itu juga saya isolasi lagi saya nyalakan ya kondisi nyala ini lampunya nyala langsung pakai LED 10 Watt ini masih 13 kita coba starter ya wah masih aman lah ya ini patokanik gini ini LFP tanpa BMS ada empat 4 sel 4 sel masing-masing tegangan maksimanya adalah 3,6 kalau di seri 4 jadinya 14,4 kalau kiproknya masih sehat bukan modifan kalaupun modifan nggak apa-apa sebenarnya full wave juga nggak apa-apa tapi asal yakin bahwa tegangan kiproknya tidak lebih dari 14,4 maka ini aman tapi kalau lebih dari itu ini akan udah rusak kembung terus karena tanpa BMS dia kalau 10 volt tidak cut off jadi pastikan jangan sampai ditinggal semalaman terus kondisinya lampunya nyala gini mungkin akan habis terus ya karena nggak ada cut off nya kalau ada BMS nya nah sebenarnya enak kalau 10 volt pasti dia akan putus kalau drop sampai 10 volt tapi ini tanpa BMS dan karena saya yakin kiproknya aman nggak lebih dari 14,4 saya berani tanpa BMS oke itu ya sudah cukup jelas penggantiannya detailnya juga sudah cukup jelas ini tinggal saya nutup saya cukupkan sekian jadi untuk penggantian aki caranya seperti itu kebongkar aki bisa dilihat juga untuk tutorial ganti aki maupun ganti LFP prosesnya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih